Hidupilah perguruan, jangan cari hidup di perguruan. Apa maksud dan arti sebenarnya? Mari kita kupas bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam asah asedan asuh Dan juga salam jinsuh Untuk semua keluarga desarku IKSP Ikrasati Dimanapun Anda berada Sesuai permintaan dari Saudara kita anggota IKSP Ikrasati Yang meminta saya agar menjabarkan Apa sesungguhnya arti dan maksud Dari kata hidupilah perguruan Dan jangan cari hidup di perguruan seperti Ini komentarnya Baik, melalui video ini akan saya jabarkan Untuk saudaraku IKSP I Semuanya silahkan disimak Agar Anda tidak salah dan asal menghakimi saudaramu sendiri Dan dengan kata seperti itu Sebelum kalian tahu maksudnya yang sebenarnya Agar saudaraku bisa lebih memahami Mari kita mulai dari tujuan kita ikuti IKSP I Tujuan utama kita ikuti IKSP I adalah Mengembangkan ajaran perguruan IKSP I Dimanapun kita berada Disini sudah jelas bahwa tujuannya adalah Mengembangkan Harap diketahui Cara mengembangkan itu seperti apa Menurut sesepuk IKSP I Kelasaktif yang pernah memberi lejangan pada kita Dan dulu ya Beliau berkata Ada beberapa cara Di dalam mengembangkan IKSP I Seperti yang pernah disampaikan guru besar Di kala itu Di antaranya Satu Melatih Sebagai warga IKSP I Kita wajib siap melatih Mengajarkan ajaran yang diajarkan Dimanapun kita berada atau berpijak Dua Membantu melatih Atau sebagai pembantu pelatih Jika memang kita belum begitu Fasih masalah pelajaran yang diajarkan Kita bisa membantu melatih Dimanapun tempat pelatihan IKSP I Jika sekiranya para pelatih Yang ada di tempat pelatihan tersebut Membutuhkan bantuan tenaga kita Tiga Sering mendatangi atau mengadiri kegiatan-kegiatan IKSP Seperti latihannya gitu Itu pun sudah termasuk mengembangkan Empat Mengajak orang lain Kalangan umum untuk ikut latihan di perguruan IKSP I Yang kelima Mempromosikan perguruan IKSP I Dimanapun kita berada Kategori ini ada beberapa cara Yaitu Mempromosikan secara langsung Dan secara tidak langsung Contoh secara langsung Kita sering memakai Baju atau kaos-kaos gitu Yang ada logonya Lambangnya maupun gambarnya IKSP I Itu sudah termasuk mengembangkan Selain itu bisa dengan cara menunjukkan kemampuan kita di masyarakat Misal dengan menunjukkan melalui pengobatan Terus atau bisa juga melalui atraksi-atraksi yang bertajuk IKSP I Gerakan-gerakan kita di masyarakat Itu sudah mengembangkan Contoh promosi secara tidak langsung Nih Kita bisa memanfaatkan media elektronik maupun media cetak Semisal Memakai brosur Banner Bahkan itu Orang jualan baju itu juga mengembangkan Dan ini yang sangat relevan Kita menggunakan sosial media Seperti FB atau Facebook Youtube dan lain-lain Pengertian disini Apabila kita menggunakan sosial media Untuk membahas tentang IKSP I Seperti Memberikan sebuah cerita Narasi Edukasi Video Dan lain-lain Itu bisa disebut mengembangkan perguruan IKSP I Jangan salah Lalu apa arti dari Hidupilah perguruan Jangan cari hidup di perguruan Seperti yang saya sebut tadi Mengembangkan IKSP I Berarti Kayak di sosial media Youtube dan lain-lain Itu golongannya Masuk dari golongan Kelompok atau individu-individu Yang secara jelas Dengan menggunakan keahlian masing-masing Dengan tujuan untuk mengembangkan Atau menghidupi perguruan Itu loh Lantas Yang dimaksud Cari hidup di organisasi itu seperti apa Ya Dengarkan Dan cerna baik-baik Cari hidup di perguruan itu Misalnya Ya sebagai contohnya ini Anda dipercaya menjadi pengurus di perguruan Tapi disini Anda lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada perguruan Ya Terus Semisal Anda mencari keuntungan di dalam organisasi Ya seperti mengkorupsi uang organisasi Uang perguruan itu Yang dimaksud Tidak menghidup di perguruan Contoh lain Misalnya Anda membuka tempat latihan Lalu Anda menarik biaya bulanan yang tidak semestinya Tidak memakai rincian yang jelas Nah Misalnya ini Lagi Ya misalnya lagi nih Anda Diberi amanah Diberi kedudukan di organisasi Tapi Anda tidak amanah Ya Anda menarik biaya pengesahan yang tidak semestinya Terlalu banyak mengambil keuntungan untuk kantong Anda Ya Daripada perguruan Dalam arti kata lain Organisasi Hanya Anda jadikan ladang bisnis dan politik uang Itulah yang dimaksud Hidupilah perguruan Dan jangan cari hidup di perguruan Karena tugas kita itu mengembangkan perguruan Bukan kita berkesimpung di dalam perguruan Lalu mengambil keuntungan di dalamnya Paham ya? Lantas Bagaimana dengan anggapan para dulur-dulur lain Yang mengecam para youtuber Dan mengatakan cari keuntungan di organisasi Atau di perguruan Begini ya mas Mbak Kreator itu Masuk dalam kategori mengembangkan Dan sangat sesuai pada zaman sekarang ini Ini zaman modern Bukan zaman kerajaan ya Kreator itu tidak secara langsung berkesimpung di organisasi Tetapi mereka mengembangkan organisasi Ingat itu Jadi tidak bisa mereka disebut Cari makan atau cari hidup di perguruan Karena mereka bersifat media Atau penyampai informasi tentang perguruan Dan mereka juga tidak dibadar oleh perguruan Apalagi meminta wagi perguruan Ingat itu Mereka seperti yang lain Bekerja, mengembangkan kreatifitas Untuk menghasilkan uang Malah mereka itu golongan orang-orang Yang memberi keuntungan untuk organisasi Atau perguruan Jadi tidak atas lah Kalau para kreator mereka-mereka itu Sebesar hidup di perguruan Sangat tidak etis Seharusnya Yang lebih Anda koreksi itu adalah pengurus Anda Kemana uang perguruan Mereka pakai Untuk apa Ada tidak kejelasannya Digunakan untuk apa Dan Anda koreksi para pelatih Yang memungut biaya besar Untuk latihan dan pengesahan Kira-kira uangnya itu Seberapa besar keuntungannya Dan seberapa besar perjuangannya Para kreator tersebut Ya, Anda coba Agar tidak menyebar fitnah Yang berkepanjangan Yang ujung-ujungnya Anda Yang malah merugikan perguruan Atau organisasi Poinnya disini adalah Kalau bicara Itu jangan asal Dan kalau hanya asal bicara Lebih baik Diam Jangan bicara Terkhusus kepada yang suka Merendahkan Dan memfitnah Para kreator Youtube Oke Itu yang bisa saya jelaskan Cukup sekian penjelasan Penjabaran dari saya Semoga dengan penjelasan ini Sudah tidak ada lagi fitnah Di antara kita Jangan ada dusta Dan akhir kata dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jizung